Jadi murni penyakit virus kuning ini bukan disebabkan oleh kutu daun Tetapi disebabkan oleh gen Induk tanaman cabai yang sudah mengandung penyakit virus kuning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani sekarang kita berada di tanaman cabai yang berumur sekitar 3 minggu Kali ini kita akan membahas spesifik identifikasi penyakit tanaman cabai rawit merah Yaitu tanaman virus kuning Untuk penyakit kuning pada tanaman cabai ini Ini disebabkan oleh virus Patogen virus yang menyerang jaringan tanaman cabai Nah disini kita lihat dalam satu lubang ini ada dua batang Jadi satu batang tidak terserang penyakit virus kuning Dan satu batangnya terserang penyakit virus kuning Mengapa bisa terjadi? Ini dikarenakan penyakit virus ini merupakan penyakit yang menyerang bagian jaringan tanaman Sehingga tanamannya sudah mengandung virus Induk tanaman cabai yang kita pakai atau kita bibitkan kemarin sudah mengandung virus kuning tanaman cabai Sedangkan sebelahnya ini Bibit yang kita pakai tidak mengandung Atau induknya tidak mengandung virus kuning Penyakit virus ini bisa menyebar oleh serangan hamatrips atau kutu daun Jadi hamatrips ini menyerang tanaman ini Dengan menghisap makanan yang ada di daun Lalu dia juga menyerang tanaman yang sehat Sehingga tanaman yang sehat ini Terserang juga penyakit virus Jadi untuk mencegah penyebaran tanaman penyakit ini Yaitu dengan cara mengendalikan Populasi Hamatrips atau hamakutu daun Untuk produksi tanaman cabai yang terserang virus ini Masih bisa berproduksi dengan optimal Meskipun daunnya masih berwarna kuning Jadi buahnya masih lebat Jadi sekarang tergantung kita Apakah kita masih mau memelihara tanaman cabai ini Atau kita akan mengganti dengan tanaman yang baru Dikarenakan tanamannya masih kecil Jadi masih bisa diganti dengan Atau disulam dengan tanaman cabai yang sehat Jadi untuk pengendalian penyakit virus kuning ini Kita kendalikan hamakutu daun dan tripsnya Supaya tidak menyebar ke tanaman yang sehat Yaitu dengan kita semprot menggunakan Kurakron 2 tutup Per tanki Kita semprot Bawa daun Dan atas daun secara merata Sebanyak 1 minggu sekali Atau dengan menggunakan demolis Dengan dosis 3 per 4 tutup botol yang kecil Tutup botol yang 50 ml Per tanki Jadi kita semprot seminggu sekali juga Jadi untuk pengendaliannya Yaitu dengan cara mencegah penyebaran penyakit virus ini Supaya tidak menyebar ke tanaman yang sehat Yang kedua Kita pupuk seperti biasa Agar tanaman ini masih bisa berproduksi dengan optimal Pada sahabatan ini itu saja Penjelasan mengenai penyakit virus kuning pada tanaman cabai rawit Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!